Pemirsa satu orang pasien remaja yang sedang alami sakit hingga harus dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terpaksa harus menaiki bot delayan untuk menyeberang dari Pulau Sabang ke Banda Aceh Lantaran tertinggal kapal ferry hanya beberapa detik Meskipun pihak keluarga sempat meminta kapten kapal untuk putar balik namun dicegah oleh salah satu petugas ASDP yang kini dinonaktifkan Beginilah detik-detik seorang pasien MAA 13 tahun yang sedang dirujuk dari Pulau Sabang ke rumah sakit di Banda Aceh terpaksa harus menyeberang dengan bot delayan Lantaran ditinggal kapal ferry di Pelabuhan Balohan Sabang Padahal hanya selisih beberapa detik sebelum pasien tersebut tiba di Pelabuhan Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 3 Agustus lalu Dalam rekaman CCTV yang telah diviralkan di Medsos terlihat korban tiba di Pelabuhan saat setelah kapal ferry tersebut berangkat Dan dari rekaman tersebut sempat ada perbincangan jika kapal ferry tersebut bisa saja balik arah jika ingin menjemput korban Peristiwa tersebut juga mendapat respon dari cuitan Twitter mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti karena merasa iba dengan kondisi tersebut dan meminta keadilan untuk ditegakkan akibat peristiwa tersebut Sementara pihak PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh telah menonaktifkan salah satu petugasnya dan telah ditempatkan petugas yang baru dan pihaknya juga telah bermediasi dengan pihak keluarga korban GMPT ASDP Perwakilan Banda Aceh Agus Joko Trianto mengatakan pihaknya meminta maaf dan telah menonaktifkan petugas ASDP tersebut Namun peristiwa tersebut juga menjadi bahan evaluasi agar terus melayani masyarakat dengan lebih baik lagi Kejadian hari Jumat tanggal 3 Agustus kemarin kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di Pelabuhan Taluhan dan untuk petugas yang tersebutan kami menonaktifkan sementara terkait dengan pelayanan yang kurang pantas Ketepuan kami akan tetap melakukan pemindahan kepada staff kami terutama yang di frontliner di lapangan berkait dengan cara menghadapi para pengguna jasa atau pembeli Menurut keluarga pasien, pihaknya sempat berupaya menghubungi pihak kapal karena anaknya dalam kondisi urgen dan kapten kapal feri tersebut bersedia putar balik untuk menjemput pasien Namun petugas ASDP yang bertugas di Pelabuhan Balohan melarang kapal tersebut untuk putar balik Dari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainyus melaporkan Terima kasih telah menonton!